Kita tahu informasi yang pertama di Warta 21 Saudara Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Puan Maharani menyerahkan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Program Keluarga Harapan atau PKH dan Pemberian Makanan Tambahan atau PMT secara simbolis di SMA 1 Pangkalan Penang. Kedatangan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini disambut oleh Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan sejumlah siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkalan Penang. Sebanyak 650 orang di Bangka Belitung secara simbolis menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Program Keluarga Harapan atau PKH dan Pemberian Makanan Tambahan atau PMT dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Puan Maharani. Puan Maharani mengharapkan bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat dan digunakan untuk keperluan yang tepat. Menurut Puan Maharani, setiap penerima kartu akan didampingi oleh petugas pendamping yang ditugaskan untuk membantu dan mengawasi penggunaan kartu tersebut. Ya ini kita mau cek dulu apakah kemudian nama-namanya itu masih sesuai baik ini mbaik adres. Kalau kemudian ada nama yang kemudian hilang dalam artian tidak cocok atau mungkin orangnya itu sudah tidak ada, tentu tidak akan kita ganti. Berkaitan dengan bantuan-bantuan, kita akan evaluasi dulu bagaimana pelaksanaan pada tahun yang lalu. Kalau memang kemudian tahun ini perlu ada penambahan, nanti saja akan kita tambah. Kalau memang sudah cukup, ya itulah yang akan kita berikan. Karena yang paling penting itu adalah juga laporan dari kepala daerah untuk memberikan data orang miskinnya itu apakah memang masih ada atau masih tetap atau kemudian bertambah atau berkurang. Bu, kembali ke Jepit, ada imbauan kepada kajamu tidak menggunakan uang main di warnet. Untuk tidak menggunakan uang kit untuk main warnet. Ya pastilah, jadi jangan sampai... Sementara itu Gubernur Kepulauan Bangka Blitung Erzaldi Rosman mengungkapkan kedatangan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani ini ke Provinsi Bangka Blitung. Kedepannya diharapkan semakin banyak bantuan mengalir ke Provinsi Bangka Blitung. Kita bersyukur tadi langsung diserahkan oleh Ibu Menteri Puan Maharani dan berkata-kata dapat dilanfaatkan dan digunakan sesuai dengan aturannya. Tadi kan sudah diarahkan oleh Ibu Menteri. Ini untuk siapa? Kata uangnya. Untuk ibu dan anaknya. Jadi bapaknya tidak usah. Ya bapaknya nanti dapat kartu yang lain kalau ada. Setelah menyerahkan bantuan dan membagikan sejumlah hadiah kepada sejumlah tamu undangan, pada kesempatan ini Puan Maharani pun juga melakukan pengecekan perekaman KTP elektronik di SMA Negeri 1 Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Dwi Astri mewartakan.